Oke bro, sebagian dari kalian mungkin berpikiran ya, kalau pasang custom ROM itu wajib pakai custom recovery, ternyata pasang custom ROM itu nggak harus lewat custom recovery bro, bisa lewat passboot, bisa lewat sitload, bahkan bisa juga lewat updater, nah kebetulan disini gue pasang custom ROM tanpa TWRP atau tanpa custom recovery, jadi sekalian aja sama gue di record dan di share, ya siapa tau bisa bermanfaat buat kalian yang kagak punya custom recovery. Oke sebelum ke praktek cara install custom ROM tanpa TWRP atau tanpa custom recovery, gue mau jelasin sedikit tentang jenis custom ROM, jadi jenis custom ROM itu nggak selalu berekstensi zip, ada juga jenis custom ROM yang ekstensinya lain, contohnya custom ROM berekstensi EMG, yaitu ROM GSI, ada juga custom ROM yang berekstensi zip, yaitu custom ROM official, dan ada juga custom ROM yang berekstensi mentahan, yaitu custom ROM unofficial. Nah misalkan ada pertanyaan nih, dari pasukan sabun yang sedikit waras, bang custom ROM itu kan ekstensinya banyak, gimana cara kita tau kalau custom ROM itu harus dipasang dengan cara X atau Y? Nah sebenernya tergantung dari situsnya sih bro, dimana kalian dapetin ROM itu, biasanya kalau sebuah situs bagiin custom ROM, pasti ada cara pasangnya juga, Ya mungkin emang ada sih beberapa situs juga yang emang nggak nunjukin cara pasangnya, nah ini hanya sepengetahuan gue aja, dan kebetulan udah pernah gue praktekin juga. Yang pertama, custom ROM berekstensi zip, nah ROM jenis ini bisa kalian pasang lewat custom recovery, lewat fastboot, dan lewat sheet load, terus custom ROM berekstensi EMG atau jenisnya GSI, nah custom ROM ini bisa kalian pasang lewat custom recovery dan fastboot, Dan yang terakhir adalah custom ROM berekstensi file mentahan, nah custom ROM jenis ini hanya bisa kalian pasang lewat fastboot aja, bang, apa bisa custom ROM dipasang lewat bajigur? Ya bisa kalian praktekin juga sih bro, nah kebetulan gue belum pernah nyoba cara ini, oke semoga aja curhatan bang ojan barusan, itu bisa kalian pahami ya, soh langsung aja kita mulai install custom ROMnya bro, Nah kebetulan disini gue lagi ada di custom ROM Pixel Dash Android 10, dan bakalan install custom ROM Tortilla Android 13, nah custom ROM ini udah pernah gue review di video sebelumnya ya, kalian bisa cek videonya yang ada di kolom deskripsi bro. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya, untuk step yang pertama, kita masukin HP Androidnya ke mode fastboot bro, dengan cara menekan tombol power dan tahan volume bawah, Nah tampilan mode fastboot setiap brand itu pasti berbeda-beda, gak ada yang sama bro, oke, untuk step yang selanjutnya, HP yang sudah ada di mode fastboot, ini kita colokin aja ke komputer, Nah selanjutnya kita buka command Windows atau CMD, nah disini kita ketik fastboot device, buat cek drivernya sudah terkoneksi atau belum, Kalau misalkan sudah terkoneksi, sekarang kita ketik lagi fastboot, spasi flash, spasi bot, kemudian kita cari filenya, Nah untuk linknya silahkan kalian akses aja di kolom deskripsi ya, dan ini dikhususkan buat Google Pixel 3 aja, Nah ini custom ROMnya sudah ketemu, nah ini ada 2, ada bot dan ada ROM, Bang, itu filebotnya dapat dari mana bang? Nyolong kah? Nah filebot ini bang Ojan dapat dari situs custom ROMnya langsung, Biasanya custom ROM yang bisa dipasang lewat ADB atau sheet load, pasti menyediakan filebot, jadi tinggal kalian download aja, Oke sekarang kita pasang filebotnya, kita geser aja ke CMD, kemudian tekan enter, Nah tunggu proses sampai selesai bro, Oke kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian ketik aja fastboot reboot, Kemudian tekan enter, dan kalian tekan dan tahan volume atas, buat masuk ke recovery, Oke sudah masuk ke recovery, dan selanjutnya, disini kalian harus melakukan format data, Kalian format data aja seperti biasa, ini bakalan menghilangkan semua data termasuk di memori internal, Nah kita tunggu proses sampai selesai, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian tekan aja kembali, Kemudian pilih update from ADB, kemudian tekan, Nah di CMD atau di command windows, kalian ketik aja, ADB, spasi sheet load, spasi, kemudian geser ROMnya, Ini kepencet, ini ROMnya geser ke command windows, kemudian tekan enter, Nah tunggu proses instalasinya sampai selesai, ini benar-benar lama banget bro, Oke bro, disini pemasangan custom ROMnya sudah selesai, sekarang tekan aja kembali, Dan kalian harus melakukan format data lagi, kalian format data aja seperti biasa, Kalau misalkan sudah selesai, tekan kembali, kemudian pilih reboot system, Nah tunggu si hapenya menyala, dan welcome, kalian berada di custom ROM baru, Oke jadi kayak gitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang cara memasang custom ROM tanpa menggunakan custom recovery, Bang berarti itu termasuk custom recovery dong, soalnya kan itu bukan stock recovery, Nah sebagian device yang menggunakan stock recovery itu ada aja yang punya fitur update melalui ADB, Jadi gak hanya di custom recovery aja, di stock recovery juga ada, Cuman emang sebagian device juga ada yang emang kagak menyediakan update melalui ADB, Oke jadi segitu aja, thank you bro. Terima kasih telah menonton!